Pedang Bunga Bwe Jilid 1 Malam kelam seluruh kota yang ciu diliputi kegelapan, suasana sunyi senyap. Di sisi kota itu terletak suatu telaga yang disebut telaga sosial, berbeda dengan suasana kota, telaga itu ramai sekali dengan perahu-perahu pesiar yang hilir mudik di tengah telaga. Ketika itulah, tampak sebuah perahu berlabuh jauh di tengah telaga, pintu jendelanya tertutup rapat, dari balik ruang perahu tak kedengaran sedikit suara pun. Dari lampu lentera yang jauh tergantung di atas tiang layar, para penduduk kota yang ciu segera mengenali perahu itu sebagai perahu pribadi Liek Hang Huyie, pelacur kelas tinggi dari kota tersebut. Liek Hang Huyie baru muncul tiga bulan berselang, namun keharuman namanya sudah menjelajahi hampir seluruh kota yang ciu, kecantikan wajahnya, potongan badannya yang menggiurkan kepandayan sastra serta musiknya yang menawan sudah terkenal dan mempesonakan banyak orang. Malam semakin kelam, tiba-tiba dari tempat kejauhan bergerak datang sebuah sampan kecil, di atas perahu itu duduklah seorang pelacur yang tak laku dalam dagangannya, dengan sinar metu keheranan ia menatap perahu Liek Hang Huyie tajam-tajam, sementara dalam hati merasa heran. Apa sebabnya ini hari perahu tersebut kelihatan begitu sunyi? Padahal pada hari-hari biasa suasana tentu diramaikan dengan gelak tertawa manusia. Perahu sampan meluncur semakin dekat kurang lebih lima enam tombak dari perahu besar tersebut, mendadak jendelanya terbentang lebar di susul munculnya seraut wajah hitam yang penuh dengan cambang. Siapa apa maksudmu datang kemari terdengar orang itu membentak dengan nada tegang dan lantang. Pelacur di atas sampan itu kelihatannya tertegun lalu tertawa. Ah 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 kiranya elo elo ya, serunya. Angin apa sih yang telah menghembus dirimu, sehingga malam ini bisa muncul di sini sambil minum arak sunyi. Aku datang untuk menjenguk adik manis dari keluar gali. Malam ini aku pinjam perahu nonali untuk menjamu seorang tamu agung. Saat ini nonali tiada waktu, kau tak usah mencari dia lagi, mau ketemu besok saja. Jendela kembali tertutup, Roman wajah yang hitam itu pun lenyap dari pandangan pelacur itu tak berani banyak bicara lagi, buru-buru ia dayung perahunya meninggalkan tempat itu. Dia kenali wajah hitam tadi sebagai orang penting dalam pemerintahan kota yang ciu, dia adalah pengawal pribadi dari Caihou Taijian yang bernama Aloosian Hek ilmu silatnya telah tersohor dalam dunia persilatan, perbuatannya tegas dan adil, kota yang ciu bisa aman dari pencuri pun sebagian besar berkat tenaganya. Tetapi ada satu hal yang aneh hubungan persahabatan Aloosian Hek amat luas lagi pula ia paling pantang men perempuan nakal. Apa sebabnya pada malam ini ia malah menjamu tamunya di atas perauli Hang Huiye, seorang pelacur kelas tinggi siapa yang sedang dijamu mengapa gerak-geriknya penuh rahasia. Meskipun pelacur itu merasa curiga, namun ia tak berani mengintip sebab nama besar Aloosian Hek sudah sangat tersohor, kalau sampai cari gara-gara dengan dirinya, maka kerugian besar tentu akan didapat. Suasana diliputi keheningan, beberapa saat kemudian dari balik ruang perahu berkumandang suara seseorang yang lembut dan merdu. Loh ya berdua cuma melulu minum arak belaka, bagaimana kalau aku nyanyikan sebuah lagu untuk kalian? Waaah kalau begini terus, bisa-bisa orang lain anggap kita yang ada di sini sudah mati semua. Aloosian Hek ingin menampik, tapi suara lain segera menyambung, Aloo Heng, biarkanlah dia menyanyi sudah lama ku dengar nama harum Nonali menggetarkan kota yang ciu, mungkin nama besarnya tidak berada di bawah Aloo Heng, selama ini Xiao Teh belum pernah minta petunjuknya. Tanda petik, agaknya kedudukan orang ini luar biasa, ucapan tersebut tidak menimbulkan amarah dalam hati Aloosian Hek. Malah ia berkata kemudian setelah termenung beberapa saat, Lim Kongcu, dalam keadaan seperti ini kau masih punya kegembiraan untuk Aloo Heng apa gunanya bersikap tegang selalu tukas Lim, Kongcu sampai tertawa, cuma sekuntum bunga mawar putih yang terlalu biasa, perlu apa selalu dikhawatirkan mungkin ada orang yang sengaja ajak kau bergurau manusia hidup untuk bersenang-senang, tak usah kita pikirkan masalah itu lagi lebih baik kita minum cari kesenangan lagi pula hatiku sudah kesal sejak tadi, bukalah jendela-jendela itu agar udara segar bisa berhembus masuk. Belum sempat Aloosian Hek menampik, Lim Kongcu sudah mengambil tindakan cepat dengan membuka seluruh jendela ruangan tersebut. Mengikuti terbukanya jendela, terlihatlah suasana dalam ruang perahu itu, perabot diatur rapi dan indah, di tengah ruangan tersusun sebuah meja perjamuan dan di sekitar meja tadi duduklah tiga orang. Aloosian Hek berusia empat puluh tahunan, perawakan tubuhnya tinggi kekar, sedang Lim Kongcu berusia dua puluh lima enam tahunan badannya berwarna hitam namun. Tampan, sedang orang ketiga adalah seorang nona berwajah cantik, dia bukan lain adalah Li Hang Hwi Ye. Aloosian Hek kerutkan alisnya yang tebal, agaknya ia merasa kurang leluasa untuk mengumbar marah, cuma gerutunya. Kongcu, kau adalah seorang anak sekolahan yang tak tahu persoalannya dunia persilatan, pemilik bunga mawar putih itu sudah empat tahun lamanya malang melintang dalam dunia persilatan. Selama ini tiada korbannya yang dibiarkan hidup, kali ini dia sudah cari Satroni dengan ayahmu, peristiwa ini benar luar biasa sekali, sebab selamanya ia cuma turun tangan terhadap orang Kangou dan jarang tancapkan kaki ke tempat lain. Ah 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 ah, aku rasa hal ini pasti disebabkan Hiolo Ochi, liong teng milik nenek moyangku itu sahut Lim Kongcu sambil tertawa hambar, Siaw Teh cuma tahu itulah benda mustika, tak tahu di manakah letak ke mustikaannya maka setelah ayahku menerima surat ancaman, beliau segera serahkan benda itu kepada Siaw Teh dan perintahkan aku untuk ikut Elo Ohing datang kemari menjumpai bunga mawar putih itu, nanti seandainya persoalan bisa diselesaikan secara damai, harap Elo Ohing sudahi saja persoalan itu sampai di sini. Tetapi di samping itu Siaw Teh pun ingin menanyakan apa sih kegunaan dari Hiolo Ochi liong teng tersebut. Kongcu pikiranmu terlalu pulos, kata Elo Osihan Hek sambil menghela nafas panjang. Tindak tanduk si bunga mawar putih sadis dan telengas, semoga saja dia tidak melukai diri Kongcu, dengan demikian aku orang Sialo pun bisa pertanggung jawabkan keselamatan Kongcu di hadapan ayahmu, kalau tidak. Yaa, demi membalas budi Taijian sekalipun harus korbankan jiwa aku harus lindungi keselamatan Kongcu. Betulkah si mawar putih itu tidak pakai aturan macam apa sih orangnya serulim Kongcu kurang percaya, sepasang matanya melotot bulat-bulat. Perlahan Iahan Elo Osihan Hek menghela nafas panjang. Empat puluh tahun lamanya si bunga mawar putih malang melintang dalam dunia persilatan namun tak seorang pun yang berhasil menyaksikan wajah aslinya. Setiap kali ia selesai membunuh orang, ditinggalkannya sekuntum bunga mawar putih sebagai tanda, bahkan kebanyakan jago Kangow yang dibunuh adalah jagoan-jagoan lihai kenamaan, ditinjau dari hal ini bisalah kita tarik kesimpulan bahwa ilmu silatnya betul-betul sangat lihai, dan perbuatannya pun telengas. Xiao Teh tidak setuju dengan caramu berpikir menurut penglihatan Xiao Teh, kemungkinan besar dia adalah seorang terpelajar yang kenal akan seni. Berdasarkan alasan apa Kongcu berkata demikian seandainya dia adalah seorang jagoan kasar dari dunia. Persilatan, tidak mungkin akan gunakan bunga mawar putih. Sebagai tanda pengenalnya, kau tahu bukan bunga mawar adalah dewi di antara jenis bunga lain apalagi yang berwarna putih, di samping itu ia pun meminjam tempat tinggal nonali sebagai tempat pertemuan, aku rasa dia betul-betul seorang yang kenal dengan seni. Ucapan Kongcu mungkin ada benarnya, kata Elo Ocean Hek setelah tertegun sejenak. Perbuatan si bunga mawar putih kali ini memang rada luar biasa, pada umumnya ia bunuh orang kemudian tinggalkan tanda, jarang sekali sebelum peristiwa adakan janji lebih dahulu, mungkin hal ini disebabkan ayahmu bukan orang kangow maka ia berlaku lebih sungkan. Tetapi bagaimanapun juga situasi pada malam ini jauh lebih banyak bahayanya daripada selamat. Sudahlah, tak usah kita pikirkan persoalan itu lagi, dengan hadirnya seorang jago lihai macam Elo Oheng, aku rasa Siawte tidak bakal terancam marah bahaya. Kongcu, kau menilai diriku terlalu tinggi seru Elo Ocean Hek sambil tertawa getir. Walaupun aku orang Siaelo pernah belajar ilmu silat beberapa tahun, untuk menghadapi pencuri-pencuri cilik mungkin masih sanggup, tapi kalau dibandingkan dengan tokoh sakti macam si bunga mawar putih aku masih terpaut jauh. Bercerita kejadian lampau, susok dari aku orang Siaelo yang bernama Sam Yap Tooyin pun 20 tahun berselang telah menemui ajalnya di gunung Taihengsan dengan sekuntum bunga mawar putih berada di sisinya. Waktu itu aku orang Siaelo belum terjunkan diri ke dalam kangow, setelah suhuku mendengar berita buruk ini, diam-diam ia bereskan jenasahnya lalu membungkam diri. Apakah gurumu sudah hi persoalan tersebut sampai di sana saja tanya Lim Keng Chu tercengang? Merah jengah selembar wajah Elo Ocean Hek. Bukan saja suhu tidak adakan pembalasan, untuk merahasiakan peristiwa tersebut. Sebab pertama, jejak si bunga mawar putih tak menentu, gerak-geriknya bagaikan naga sakti yang kelihatan kepala tak kelihatan ekornya, sulit untuk menemukan dirinya. Kedua, perbuatan serta ahlak memang kurang lurus, sekalipun tidak mati di tangan si bunga mawar putih, guruku pun akan ambil tindakan untuk bersihkan peruruan dari noda. Oh oh oh, kalau begitu perbuatan yang dilakukan si bunga mawar putih belum tentu adalah pekerjaan jahat semua. Kembali Elo Ocean Hek tertawa getir. Perduli bagaimanakah perbuatannya, membunuh manusia adalah perbuatan yang tercela, agaknya Lim Kongo merasa pembicaraan mereka sudah terlampau jauh, segeranya membungkam. Elo Ocean Hek pun buru-buru alihkan suasana yang serba kaku ita ke dalam masalah lain. Sudahlah, kita tak usah banyak bicara lagi, lebih baik kita nikmati suara merdu dari nonali katanya. Selama ini Li Hang Hwiya duduk di samping dengan mulut membungkam, pada saat inilah sambil tertawa ringan ujarnya. Sejak naik ke perahu kalian berdua minum arak dengan mulut membungkam, aku yang rendah tak berani mengganggu, nama besar Elo Olo Yasi sudah lama aku dengar tak disangka Kong Cuya ini adalah Shaoya dari wali kota Yang Ciu. Sungguh aneh, aku jarang keluar rumah, dari mana bisa jadi orang terkenal di kota Yang Ciu ujar Lim Kong Cu tersenyum. Li Hang Hwiya mengerling sekejap ke arahnya, lalu berkata, nama besar Lim Saoya terkenal di seluruh Kiang Tok setiap keluarga di kota Yang Ciu, kenal akan dirimu, hanya saja tempat kami sini terlalu rendah, tidak patut dikunjungi oleh Lim Saoya. Haa, 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 haa. Sudah lama aku dengar kecantikan serta kepandayan Nonali tiada keduanya, nama harumu sudah tersohor di empat penjuru, cukup mendengar beberapa patah katamu tadi, aku yakin namamu bukan nama kosong belaka. Ayoh, cepatlah nyanyikan sebuah lagu untuk kami nikmati. Soya, kau adalah orang pandai dari Kiang Tok, seandainya dalam nada laguku nanti kurang sesuai, harap Siowya suka beri petunjuk, kata Li Hang Hwiya sambil mempermainkan alat priepa di tangannya. Oh, kau ingin menguji diriku? Aku yang rendah tak berani bertindak kurang ajar di hadapan Siowya. Aku hanya berharap Siowya bermurah. Hati dengan ajukan persoalan yang tidak terlalu sulit, daripada aku yang rendah mendapat malu. Baiklah, kalau begitu nyanyilah baik kenangan dari tubok, aku rasa lebih sesuai dengan pemandangan saat ini. Li Hang Hwiya tersenyum, jari tangannya mulai bermain di atas senarai padan berkumandanglah irama lagu yang merdu diiringi nyanyian yang menawan hati. Bagus-bagus sekali Serulim Kong Cu sambil bertepuk tangan, selesai gadis itu menyanyi tahu di tempat ini ada perempuan cantik yang pandai, meskipun dicaci maki ayah, aku datang juga kemari untuk berkenalan dengan dirimu. Oh, 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 oh. Kiranya Siowya diawasi dengan ketat oleh Lim Taijian. Lim Kong Cu tertawa jengah. Benar ia mengangguk ayah takut aku men terus hingga mengesampingkan pelajaran, maka pada hari-hari biasa larang aku bergaul sembarangan, karena itulah suatu kesempatan baik telah kubuang dengan sia-sia. Lantas bagaimana kau bisa datang kemari pada hari ini kita sudah bicara setengah harian, apakah kau tidak dengar? Kalian lo ya sekalian lagi membicarakan soal serius, tidak pantas bagi aku yang rendah untuk ikut mendengarkan sekalipun aku mendengarkan juga percuma sebab tidak mengerti agaknya ada seseorang bersimbol bunga mawar putih ajak kalian berdua untuk berjumpa di sini. Tidak salah memang peristiwa inilah yang terjadi. Lim Kong Cu tersenyum, ia berjanji untuk muncul pada kentongan kedua, aku rasa sebentar lagi ia bakal datang tiba pada saatnya, seumpama terjadi peristiwa di luar dugaan, aku harap kau jangan takut. Bagi kami yang melakukan pekerjaan begini, sudah terbiasa menjumpai kejadian yang aneh dan kukoai, gebrak meja saling memaki lalu dilanjutkan dengan pertarungan sudah sering terjadi, nyali kami pun sudah terlatih jauh lebih besar. Aku takut peristiwa pada malam ini akan jauh lebih serius. Tanda petik. Tapi tidak sampai gebrakan golok mainkan pedang bukan? Tanda tanya seruli Hang Huyai terperanjat. Sulit untuk dikatakan tapi kau boleh legakan hati, bagaimana tegangpun suasana nanti, peristiwa ini tidak akan meremblit pada dirimu, sudahlah jangan kita urusi lagi soal itu, mari pinjamkan alat pipet tersebut kepada aku. So ya, kau hendak berbuat apa? Tanya Li Hang Huyai dengan suara kaget. Lim Kong Cu tersenyum. Irama lagu yang merdu tak boleh tidak harus dibalas, aku ingin menyanyikan pula sebuah lagu untukmu katanya. Aku yang rendah tak berani menerimanya, melayani minum arak menyanyi sudah merupakan tugasku. Berhadapan muka dengan gadis cantik, tak boleh tidak aku harus punya pikiran demikian. Hal ini pun terdorong oleh rasa gembiraku yang meluap. Tak bisa jadi tukas Li Hang Huyai cemas. Harap si Aoya maafkan, alat pipa ini aku yang rendah tak pernah dipinjamkan kepada orang-orang lain, kalau Saoya bersikeras ingin nyanyi, biarlah aku yang rendah carikan alat pipa lain. Aku takut alat pipa lain tidak akan menimbulkan irama lagu yang begitu merdu seperti yang Nona mainkan kata Lim Kong Cu sambil tersenyum penuh berarti. Berubah hebat selembar wajah Li Hang Huyai, serunya agak paksa. Saoya, pandai benar kau bergurau seandainya Si Aoya suka mendengarkan nyanyianku, biarlah aku yang rendah mempersembahkan sebuah lagu lagi, bagaimanapun juga aku tak berani merepotkan diri Si Aoya. Seri Aoya berkata ia mainkan jari-jari tangannya di atas senar paipa dan berkumandanglah irama lagu yang cepat dan secara lapat ia pat terkandung hawa napsu membunuh. Lim Kong Cu tersenyum dan membungkam, sebaliknya Elo Osean Hek tercengang, ia tak habis mengerti dalam menghadapi kehadiran musuh tangguh Saoya ini masih ada kegembiraan untuk menikmati nyanyian dari seorang pelacur, di samping itu ia pun mengerutu terhadap Li Hang Huyai sebuah alat pria paapasi kehebatannya, masa dipinjam sebentar pun tak boleh. Sebuah lagu selesai dimainkan jari Li Hang Huyai tiba-tiba berubah sangat berat suaranya tegas dan nyaring, hawa napsu membunuh semakin menebal, sampai Elo Osean Hek yang tidak mengerti irama lagu pun merasakan hatinya bergetar keras. Ia ingin mengutarakan perasaan tersebut mendadak serentetan cahaya putih berkelebat lewat di atas meja tahu-tahu sudah tertancap sekuntum bunga mawar putih. Sungguh hebat tenaga sambitan tersebut, batang bunga mawar tadi dalam-dalam menembusi permukaan meja yang terbuat dari kayu cendana itu. A-a-a-a si bunga mawar putih telah datang seru Elo Osean Hek terperanjat. Belum habis ia berseru, dalam ruang perahu telah bertambah dengan seseorang, ia pakai baju serba putih, wajahnya tertutup oleh selapis kain warna putih pula sehingga cuma sepasang matanya yang kelihatan. Empat penjuru tidak tertampak bekas perahu, dari mana datangnya bunga mawar putih itu sungguh membuat orang heran dan tak habis mengerti, sebab dia alas kakinya pun sama sekali tidak meninggalkan noda air. Bagaimanapun juga tak mungkin ia terbang turun dari atas langit. Saking kaget dan tercengangnya beberapa saat lamanya Elo Osean Hek tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Lim Kong Chu jauh lebih tenang, Ia bangun berdiri dan menjurah dalam-dalam, lalu ujarnya. Andakah Seng Neng Hiong yang telah tinggalkan surat dan ajak kami berjumpa di tempat ini? HMM tidak salah sudah kau bawa barang itu meskipun Hio Olo Ose Liong Teng merupakan barang. Peninggalan dari nenek moyangku, namun ayahku tak berani. Membangkang, beliau telah serahkan benda itu kepada Chai He, setiap saat bisa Chai He serahkan benda itu kepada Neng Hiong. HMM, bagus sekali si bunga mawar putih mengangguk dingin, seandainya Lim Kuilin bukan terhitung seorang pembesar jujur, tak perlu aku buang banyak waktu dan tenaga dengan percuma, sekalian batok kepalanya akan ku bawa serta. Lim Keng Chu tersenyum, dari sakunya ia ambil keluar sebuah buntalan kecil lalu diletakkan di atas meja, katanya. Hio Olo Ose Liong Teng berada di dalam bungusan itu, silahkan Neng Hiong mengambilnya, hanya Chai He ada satu hal yang merasa kurang jelas. Benda tersebut sudah diturunkan berabad-abad lamanya dalam keluarga kami, dan rahasia ini pun tak diketahui orang lain, dari mana Neng Hiong bisa mengetahui persoalan tersebut si bunga mawar putih tersenyum. Tiada persoalan di kolong langit yang berhasil mengelabui diriku sahutnya. Neng Hiong, ucapanmu ini rada sedikit berlebihan ada satu persoalan aku rasa Neng Hiong tidak tahu. Em soal apakah itu? Neng Hiong masih belum tahu, relakah Chai He biarkan Neng Hiong bawa pergi benda mustika keluarga ku itu. Agaknya si bunga mawar putih dibikin tertegun oleh ucapan tersebut, setelah melengak beberapa saat ia lantas menegur dengan suara dingin, siapa namamu putra keberapa dari Lim Kuilin? Chai He Lim Kien Ha Olo ayahku tak berputra lain, aku adalah putra tunggalnya. HMM sudah ku selidiki jelas, Lim Kuilin benar-benar seorang lelaki jujur dan ramah, maka dari itu sengaja ku langgar kebiasaan dan menjumpai dirimu dengan muka berkerudung, maksudku tidak lain ingin mengampuni selembar jiwamu, harap kau jangan mencari kematian buat diri sendiri. Wah ah, kalau begitu, barang siapa yang berhasil melihat wajah Neng Hiong yang sebenarnya tentu bakal mati binasa. Tidak salah wajahku berarti renggutan jiwa, barang siapa melihat pasti binasa. Ha 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 aku duga di atas wajah Anda tentu ada suatu bagian yang jelek dan malu dilihat orang, bukankah begitu godakian H.O.O. kemudian sambil tertawa terbahak-bahak. Sialan kau benar-benar ingin cari mati hardi si bunga mawar putih, agaknya ia mulai dibikin gusar, sementara telapaknya perlahan-lahan diangkat ke atas. Eeei, nanti dulu, nanti dulu, buru-buru lim kian H.O.O. berseru setelah menyaksilkan kejadian itu. Cahya adalah seorang anak sekolahan yang lemah, aku hanya bisa melayani kau untuk membicarakan soal Cengli, kalau mau berkelahi si itu urusan dari Elo Otoako, Elo Oeng urusan selanjutnya aku serahkan kepadamu. Dari tanya-jawab yang dilakukan lim kian H.O.O. dengan si bunga mawar putih, Elo Osean Hek sudah merasa keadaan bakal runyam, diam-diam ia mengerutu akan kelancangan si anak muda itu banyak bicara sehingga menggusarkan gembong iblis yang berhati telengas ini. Dan kini setelah urusan jadi berabe lantas diserahkan kepadanya. Dalam keadaan seperti ini, mau tak mau dengan keraskan kepala terpaksa ia maju juga, ujarnya. Bunga mawar putih Lim Kong Cu adalah anak sekolahan, kalau ingin bergerak, silahkan cari gara-gara dengan aku orang si Elo Osi Bunga mawar putih melirik sekejap ke arahnya lalu tertawa dingin. H.M.M.M. segala kurcaci dan gunung taihangsam pun berani pentang bacot di hadapanku, ayo cepat enyah dari sini serunya. Jangan dikata kau, sekalipun gurumu sehidung kerbau pun tidak kupandang sebelah matapun. Elo Osi An Hek tertegur dan dibikin serba salah, ia berasal dari gunung taihangsam di bawah bimbingan Tiang Chun Chin Jian, partai Tiang Chun pun terhitung suatu perguruan kenamaan dalam dunia persilatan, siapa sangka bukan dia saja yang dimaki oleh si bunga mawar putih, sekalian gurunya pun dicaci maki. Berada dalam keadaan seperti ini, kendati ia sadar kepandainya masih bukan tandingan lawan, namun ia tak kuat menahan diri, segera bentaknya gusar. Bajingan tengik yang tak tahu diri, aku orang si Elo akan kasih sedikit pelajaran padamu kepalanya dengan terhadang oleh sebuah meja segera dihantam ke arah si bunga mawar putih, dengan sebat si bunga mawar putih menangkis, tiba-tiba ia mundur beberapa langkah ke belakang dan berseru tercenggang. Eeei taknya nanti yang cuncu pun bisa mendidik seorang murid macam kau. Dalam pada itu Elo Osean Hek pun diam-diam merasa hatinya bergetar keras, namun ia pun heran ternyata pihak lawan pun berhasil ia paksa sampai mundur beberapa langkah ke belakang. Sambil tersenyum segera jengeknya. Haaa, haaa, haaa. Kiranya si bunga mawar putih yang telah menggetarkan kolong langit, tidak lebih hanya seorang gentong nasi yang sama sekali tidak cocok dengan kebesaran namanya. Manusia yang tak tahu diri, kalau tidak ku beri sedikit kelihayaan, kau tentu akan pandang enteng diriku lihat serangan. Dengan teramat gelusar si bunga mawar putih melompat ke depan, telapak tangannya bergerak melancarkan tiga buah serangan berantai, serangan demi serangan dilancarkan makin hebat. Elo Osean Hek terperanjatia tak tahu bagaimana harus bergerak untuk membendung datangnya ancaman, terpaksa tangannya dikebas ke depan dan menunjukkan suatu gerakan yang kaku dan kasar. Mendadak, suatu kejadian aneh telah berlangsung di depan mata, gerakan serangan pihak lawan semakin lama semakin lambat, terutama sekali pada jurus yang terakhir di mana sebenarnya ia hendak mengancam jalan darah citong hiat, tetapi sampai di tengah jalan mendadak berhenti. Telapak tangan Elo Osean Hek segera menyambar lewat dan kebetulan menyambar di atas wajahnya, kain kerudung. Berwarna putih itu segera tersingkap dan muncullah wajah aslinya, Elo Osean Hek tertegun, ia berseru tertahan dan gerakan telapak pun jadi lupa untuk diteruskan. Setelah kain kerudung tersingkap tampaklah selembar wajah putih halus kekanak-kanakan, rambutnya panjang dan usianya baru 5-16 tahunan, dia adalah seorang nona cilik yang cantik dan manis. Si bunga mawar putih yang telah 40 tahun lamanya malang melintang dalam dunia persilatan dan tak mungkin adalah seorang nona cilik setelah tertegun beberapa saat. Iu segera membentak dengan suara keras. Eee, budak liar, dari mana kau datang berani benar menyaru sebagai si bunga mawar putih? Dengan termangu-mangu nona cilik itu menatap wajahnya, tak sepatah katapun ia menjawab. Elo Osean Hek ulangi sekali lagi pertanyaan itu, tiba-tiba dengan wajah berkerut nona cilik itu berseru. Nona jalan darahku tertotok. Mendengar seruan itu, sekali lagi Elo Osean Hek tertegun. Pertama, dalam ruang perahu tak ada orang lain, siapakah yang dimaksudkan nona oleh nona cilik itu kedua, ia sama sekali tidak menotok jalan darahnya, tapi dilihat dari keadaannya jelas jalan darahnya sudah ditotok orang. Belum habis ingatan itu berkelebat dalam Elo Osean Hek Tiba-tiba Li Hang Huya yang selama ini berdiri di ujung bilik perahu telah maju beberapa langkah ke depan, sambil menatap Lim Kiam Hao yang duduk di sisi meja. Ia tertawa dingin, tiada hentinya. Tak kusangka Lim Kong Chu yang terkenal di seluruh kota Yang Chu sebenarnya adalah seorang jago lihai yang sempurna dalam tenaga Wee Kang serunya. Lim Kiam Hao tersenyum. Aku pun tidak menyangka nona liang tersohor akan kecantikannya, bukan lain adalah seorang pendekar wanita balasnya. Air muka lihang huya kaku dan adem selangkah demi selangkah ia jalan mendekati nona cilik itu kemudian dari tekukan lengannya ia cabut keluar sebatang dur ikan, gerakan tubuh nona cilik itu pun segera pulih kembali seperti sedia kalah. Dengan cepat ia meloncat ke depan, tangannya diayun dan perseni sebuah tamparan keras ke atas wajah Loosian Hek. Plook, belum sempat melihat jelas bayangan tubuh lawan, Loosian Hek merasakan pipinya jadi panas, linu dan amat sakit. Bajingan tengik terdengar nona cilik itu berseru sambil kertak gigi kau berani menganiaya diriku. Suaranya penuh dengan nada kekanak-kanakan, nada yang dingin dan kaku macam tadi sama sekali tidak kedengaran. Sementara Loosian Hek pusing tujuh keliling, lim kian hao dengan gusar telah meloncat bangun dari tempat duduknya. Buda ingusan, kau berani bikin gara-gara teriaknya. Lengan diayun, serem tetan cahaya putih meluncur ke depan langsung mengancam nona cilik itu. Teraang diiringi bentrokan nyaring, tulang ayam itu. Terhadang dan rontok ke atas tanah, kemudian Li Hanghui putar badan mengirim sebuah gablokan ke atas pipi nona cilik itu. Seng nona menjerit kesakitan, sambil menutupi wajahnya ia terbongkok-bongkok menahan sakit. Manusia yang tak berguna, maki Li Hanghui dengan nada gusar sudah memalukan, berani pula main kasar dan kurang ajar kau memang harus dikasih hajaran. Lalu ia berpaling kembali ke arah lim kian hao dan berseru sambil tertawa dingin. Aku masih sanggup untuk mengurusi orangku sendiri, tak berani merepotkan Kongcu untuk mewakili diriku. Haaa, 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 sebuah gablokan ditukar dengan sebuah gablokan nona benar-benar seorang yang adil dan bijaksana. Sementara itu setelah rasa sakit hilang, Elo O. Sian Hek memandang ke arah nona cilik itu lalu memandang ke arah lim kian hao dan akhirnya menatap Li Hanghui, hampir-hampir saja ia tidak percaya dengan sepasang matanya sendiri. Tau Kongcu memiliki ilmu silat yang begitu lihai, aku tak usah pula buang tenaga dengan percuma terdengar Li Hanghui berseru kembali sambil menatap si anak muda itu. Tau kalau nona adalah ahli waris dari si bunga mawar putih, aku pun tak usah menanti kehadiran si dayang cilik ini balas lim kian hao dengan cepat, empat senar alat pipa sembilan lubang seruling. Tahukah nona akan kisah tersebut? Li Hanghui kelihatan tercengang dan termangu-mangu, lama sekali ia baru berseru sambil gertak gigi. Kiranya Kongcu adalah ahli waris dari Li Wabuhwi bagaimana pertanggungan jawab Kongcu atas janji 10 tahun titik. Keadaan guruku sama halnya dengan si bunga mawar putih, beliau tak sanggup untuk memenuhi sendiri janji tersebut, tugas serta tanggung jawabnya telah ia serahkan kepada Chai He. Kapan dan dimana? Waktunya sama dan tempatnya sama pula. Li Hanghui menatap wajah si anak muda itu tajam-tajam, kemudian berpaling ke arah nona cilik itu dan berseru, cekian menepi. Dengan air matuh bercucuran nona cilik itu berlalu, tidak lama kemudian perahu pun lambat-lambat bergerak menepi. Hujan turun rintik-rintik, udara penuh berawan. Suasana sunyi senyap menambahkan keseraman di tengah malam yang buta. Di luar kota Wiyang, di atas sebuah jembatan kutung duduklah tiga sosok bayangan manusia, di antara ketiga sosok bawangan manusia itu, hanya Elo Ocean Hex seorang merasakan hatinya bergolak keras. 7-8 tahun ia mengabdi dalam pemerintah kota yang ciu, mimpi pun tak pernah menyangka Liu Suya yang pegang urusan administrasi dalam pemerintahan dan berbongkok-bongkok lemah itu bukan lain adalah seorang ahli silat kenamaan. Si Ausin atau si Rasul Serulingu Liu Buhoye adanya. Semakin tak mengira Lim Kong Cu yang lemah lembut bukan lain adalah ahli warisnya. Beberapa saat lamanya berdiri di atas tiang jembatan yang tinggal puing berselarakan, Liu Buhoye gelengkan kepalanya yang penuh dengan rambut beruban, lalu menghela nafas panjang. A-a-a-ai, di tempat inilah sudah 10 tahun berselang aku dengan si bunga mawar putih telah melangsungkan duel sengit dengan air yang mengalir deras sebagai penghalang. Dia menggunakan alat pipa sedang aku menggunakan seruling, pemandangan pada waktu itu masih selalu terbayang dalam benaku. A-a-a-ai air sungai tetap mengalir, tapi kejadian di dunia sudah banyak berubah, 10 tahun kemudian walaupun aku tak bisa penuhi janji dengan ilmu silat di badan, tetapi selembar jiwaku berhasil-berhasil dipertahankan entah bagaimana keadaannya dengan si bunga mawar putih. Liu Buhoye ujarelo o siang hek dengan nada menghormat. Dalam kolong langit cumakah seorang yang berhasil melihat sendiri wajah sebenarnya dari si bunga mawar putih, sebenarnya macam apakah dia? Liu Buhoye termenung berpikir sejenak kemudian baru menjawab. Malam ini kami berdua dengan ambil tempat pada ujung jembatan, suatu ketika itu pun gelap gulita sehingga sulit untuk melihat nyata wajah sebenarnya, tetapi secara lapat-lapat aku merasa bahwa dia adalah seorang perempuan cantik berusia 40 tahunan. ARAAAI, akhirnya TKTK yang menyelubungi si bunga mawar putih terbongkar juga lho o siang hek menghembuskan napas panjang seandainya orang kangou tahu bahwa si bunga mawar putih adalah seorang perempuan, entah bagaimana gemparnya terutama sekali kalau mereka tahu bahwa si bunga mawar putih yang lihai sudah jatuh pecundang di tangan ciampoe. Elo olote, kau tak boleh berkata demikian, meskipun dalam irama seruling loohu berhasil setingkat pada waktu itu dan berhasil mengetarkan tubuhnya hingga terluka parah, padahal diriku sendiri pun tidak banyak berbeda, kalau tidak penting apa perlunya aku seret hojiye untuk terjerumus pula di dalam air keruh ini. Waktu bergerak cepat, dalam sekejap metu 10 tahun sudah lewat. Selama ini loohu telah menciptakan seorang murid untuk gantikan kedudukanku. Aku rasa pada saat ini si bunga mawar putih pun sudah berhasil mendidik ahli warisnya, ARAAAI siapapun tidak sangka apabila dalam janji pertemuan untuk kedua kalinya, kami harus gantungkan keturunan kedua untuk memenuhinya suaranya penuh haru dan penyesalan. Ciam Pue, aku rasa ucapanmu ada sedikit kurang tepat sela eloosian hek krada tergerak hatinya. Bagian mana yang kau rasa salah titik? Menurut penuturan Ciam Pue, setelah bertanding melawan si bunga mawar putih pada 10 tahun berselang, meskipun Ciam Pue menang setingkat namun kedua-duanya sama menderita luka sehingga siapapun tak dapat menggunakan tenaga iwakang lagi. Tidak salah, sejak kejadian itu hawa murni dalam tubuh looho menderita kerusakan besar kecuali menggunakan gerakan yang biasa, banyak ilmu silat yang disertai tenaga dalam tak sanggup aku gunakan lagi, aku rasa keadaan si bunga mawar putih jauh lebih runyam. Tetapi, selama 10 tahun ini perbuatan si bunga mawar putih tak pernah berhenti, tukas eloosian hek cepat maka bisa ditarik kesimpulan bahwa perbuatan tersebut kalau bukan dilakukan sendiri tentu dilakukan oleh ahli warisnya, maka aku duga si bunga mawar putih mendidik muridnya jauh lebih duluan dari Ciam Pue. Perkataan eloolote tidak salah jawab liwabuhoye dengan wajah serius, seandainya si bunga mawar putih tak ada ahli waris lain, dengan tenaga iwakang lihang huye, tahukah kau sampai di manakah taraf kepandayan yang ia miliki? Tidak begitu jelas sahut Lim Kian Hao sambil tertawa ringan, waktu itu kami tidak bergebrak secara resmi, sampai di manakah taraf kepandayan masing-masing pihak belum berhasil diselidiki jelas, seandainya aku tidak temukan adanya suatu keistimewaan di atas alat paipanya, aku sama sekali tidak percaya kalau ia punya sangkut paut dengan si bunga mawar putih. A.A.A.A.A. tidak aneh kalau Lim Kong Cu bersikeras untuk pinjam alat paipanya seru eloosianhek. Kiranyakah sudah berhasil menemukan titik kecurigaan di atas alat musiknya? Sungguh menyesal Xiao Te gagal menemukan hal tersebut meski sudah luntang lantung selama bertahun-tahun dalam dunia persilatan membicarakan soal pengalaman serta ketajaman mata, aku masih bukan tandingan Kong Cu. Lim Kian Hao tertawa ringan. L.O.O. Heng, kau terlalu sungkan, pelajaran yang kita pelajari berbeda, ilmu silat L.O.O. Heng lebih mengutamakan G.W.A. Kang sedang yang Xiao Te pelajari L.W.A. Kang. Bicara terus terang, mula-mula aku pun tidak temukan sesuatu pada diri L.H.W.I.E., menanti ia mulai memetik alat paipanya dan aku temukan warna yang berbeda di atas keempat buah senarnya, timbulah kecurigaanku, maka sengaja aku hendak pinjam alat tadi, namun ia berulang kali menolak permintaanku. Untuk meyakinkan dugaanku maka aku mendesak lebih jauh dalam keadaan apa boleh buat terpaksa ia mainkan alat paipanya memberi kode dan panggil masuk si bunga mawar putih gadungan untuk munculkan diri lebih pagi dari yang direncanakan. A.A.A.A.I., ternyata Kong Cu benar-benar cermat dan seksama, sungguh membuat orang merasa kagum orang Kang O berkata bahwa kaum pelajar, kaum wanita, kaum padri serta rahib merupakan orang-orang yang tak boleh dipandang enteng, Boleh dikata si Yau Te telah mendapat pelajaran jangan dikata Kong Cu serta Li Hang Hui Ye, cukup sengda yang cilik yang menyaru sebagai si bunga mawar putih pun tak boleh dipandang remeh L.A.A.M. Kau dibikin cari lebih dahulu oleh nama besarnya kemudian dikejutkan pula atas kehadirannya yang mendadak, maka terlalu tinggi kau nilai dayang tersebut, padahal sejak semula ia sudah bersembunyi di atas perahu, Seumpama Elo Oheng perbesarnya limu aku rasa kau tidak bakal tertipu olehnya. Kongcu, kau tak usah menutupi kejelekanku Elo Osean Hek tertawa getir apabila bukan Kongcu turun tangan secara diam-diam dan menotok jalan darahnya, entah kerugian apalagi yang akan siaute derita. Elo Oheng ucapanmu ini salah besar, dengan kepandaian sifat yang dimiliki Elo Oheng, asal begitu turun tangan lantas kerahkan segenap tenaga yang kau miliki, meskipun ilmu hut haukunmu belum tentu bisa menangkan dia, paling sedikit tidak sampai akan menderita kerugian besar hanya dalam beberapa jurus belaka, seandainya tiada keyakinan siaute pun tidak akan sengaja suruh Elo Oheng turun tangan lebih dahulu sehingga membuat kau mendapatkan Malu, merah padam selembar wajah Elo Osean Hek teringat pemandangan pada waktu itu ia benar-benar merasa malu sekali hingga tergagap dan tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Agaknya liuabuh ia berhasil menemukan kerikuhannya, buru-buru ia menyelah. Padahal dalam soal ini tak bisa salahkan Elo Ohlote, nama besar si bunga mawar putih memang terlalu mengemparkan dunia persilatan dengan adanya kejadian ini maka pengalamanmu pun akan bertambah, dilain hari seumpama menjumpai kejadian seperti ini lagi, kau pun tidak akan jadi gelagapan tidak karuan titik. Perkataan Ciam Poe memang benar, sejak pertama nyali Boa Opoe sudah dibikin pecah dahulu oleh nama besar si bunga mawar putih, kalau tidak aku pun tidak akan setegang itu. Menurut berita yang tersiar dalam dunia persilatan perbuatan si bunga mawar putih hamat telengas, banyak korban telah berjatuhan di tangannya, sedang Boa Mpoe, pertama, sadar kepandayan ku tidak memadahi orang kedua. Harus pikirkan keselamatan Kongcu, maka mau tak mau aku harus bertindak was-was. Elo Ohlote, mungkinkah sudah menaruh salah paham atas berita yang tersiar dalam dunia persilatan, meskipun si bunga mawar putih telengas dalam menghadapi korbannya tetapi ia bertindak lurus dan adil, selama hidup tak pernah salah membunuh orang. Meskipun Ho-O-Jie tak bisa bersilat dengan kebesaran jiwanya tak mungkin ia akan mengganggu jiwanya, apalagi terhadap lelaki sejati macam kau, ia semakin tidak akan mencelakai dirimu. Boa Mpoe tidak setuju dengan pendapat siap W-E ini seru Elo Osean Hek setelah tertegun sejenak. Si bunga mawar putih pernah membunuh susyoku, dan kenyataannya memang paman guruku ini sedikit nyeleweng dalam tindak tanduknya maka Boa Mpoe tidak akan persoalkan kembali, tetapi si pedang sakti Tiu Hao dari Soat Tiong serta Sah Ceng Hem Poocu dari sungai Wong Hao adalah pendekar-pendekar sejati, mengapa ia pun membinasakan mereka berdua titik. Tidak sedikit manusia dalam dunia persilatan berkedok mulia dan pendekar padahal dibalik kedok tersebut melakukan tindakan yang tercelah, meskipun aku tidak tahu kejahatan apa saja yang telah dilakukan kedua orang itu, namun aku yakin si bunga mawar putih tidak akan salah membunuh orang yang tak berdosa. Elo Ocean Hek ada maksud membantah, pada saat itulah dari tepi seberang berkumandang suara seseorang sambil tertawa. Situa Liu pertempuran yang dilangsungkan 10 tahun berselang meski menanamkan dendam di dalam hati masing-masing, namun dengan andalkan ucapanmu barusan, aku bisa berlaku lebih sungkan kepadamu pada malam ini. Mendengar seruan itu, Liu Bu Huyai bertiga tersentak kaget, buru-buru mereka angkat kepala dan menengok ke arah mana berasalnya suara tadi, tampaklah tiga sosok bayangan manusia berdiri tegak di tepi seberang. Li Hang Huyai berdiri dengan wajah adem dan kaku, dalam bopengannya terdapat alat paypa senjata andalannya, cikian si budak cilik berdiri sambil cibirkan bibir, sedang di antara mereka berdua berdirilah perempuan berusia setengah bayar, rambutnya telah beruban dan wajahnya keren penuh wibawa, terutama dari sepasang matanya memancarkan cahaya kilat yang menggidikan. Perempuan ini bukan lain adalah si bunga mawar putih yang telah mengetarkan sungai telaga. Elo O Sian Hek diam-diam merasa bergidik juga setelah menyaksikan keangkerannya meski ia tahu bahwa tenaga iwakangnya yang dimiliki sudah punah, begitu hebat rasa bergidiknya hingga merasuk ke tulang sung-sung. Sementara itu terdengar Liu Bu Huyai mendengar tertawa terbahak-bahak lalu menjura dalam-dalam. Pek Sian Chu, bagaimana keadaanmu sejak berpisah dalam sekejap metu sepuluh tahun sudah lewat? Kecantikan Sian Chu tak berubah hanya rambut tambah beruban, ini menandakan bahwa usia makin bertambah banyak. HMMM Tua Bangka Siliu, kau tak usah usil tegur si bunga mawar putih sambil mendengus kau pun jauh lebih tua. Ketika bertemu Muka Tempe dulu, kau masih merupakan seorang pendekar yang ganteng dan gagah, tapi sekarang kau lebih mirip dengan seekor burung gagak tua. Si Rasul Seruling Liu Bu Huyai punya julukan lain sebagai pertapa burung bangau sakti, kini si bunga mawar putih membandingkan dirinya dengan burung gagak. Elo O Sian Hek yang mendengar diam-diam merasa geli, namun ia tak berani mengutarakan keluar perasaan tersebut. Liu Bin Huyai tidak kelihatan marah, sambil tertawa ia malah berkata kembali. Walaupun tulang sudah tua, namun tidak mengurangi keromantisannya, Clunio sudah berubah, entah masihkah gairah cintanya? Tubok adalah seorang pujangga terkenal pada Ahalatong, orang itu begitu romantis sehingga banyak membuat cerita roman yang seram bagi keturunannya, sedang Clunio adalah seorang pelacur kenamaan diri Telaga Sosiau. Mendengar ia dibandingkan dengan seorang pelacur, si bunga mawar putih kontan menegur. Cis ngacobelo, kau anggap aku manusia macam apa murid kesayanganmu telah tersohor di seluruh jagad. Bukankah dia telah meneruskan karirmu? Tua bangka kalau bicara taulah sedikit ada teriaksi bunga mawar putih dengan air muka berubah hebat, muridku berbuat demikian disebabkan keadaan yang terpaksa, pertama, untuk memenuhi janji sepuluh tahun kita, dan kedua untuk menyelidiki sebuah benda yang sangat penting sekali artinya bagiku. Aku tahu, kau hendak menggunakan Hiu Eloo Ciliong Teng untuk memulihkan tenaga dalammu yang telah punah, tukas Liu Bu Wiyai sambil tertawa dan mengangguk. Tapi sayang usahamu kali ini akan sia-sia belaka. Tentu saja sia-sia, sebab kau sudah mendahului diriku. Menipu barang mustika orang dan mengajar rusak anak orang lain, kau betul-betul bajangan tua yang tak tahu malu, maki si bunga mawar putih dengan gusarnya. Sian cudogaanmu ini salah besar, pertama kali loo terjun ke gedung keluarga Lim memang mengandung maksud begitu, Tapi akhirnya aku temukan bahwa mutiara di atas sioloo itu sudah lenyap dan tak mungkin bisa timbulkan kemustajabannya, kebetulan pula aku temukan Lim Kong Chu berbakat baik, maka aku batalkan niatku pertama dan Menerima dia sebagai muridku, aku hendak menciptakan seorang pendekar sejati demi kebahagiaan serta keadilan dunia persilatan. Setelah mendengar ucapan itu, Lim Kian Hao baru tahu apa kegunaan dari hioloo Ciliong Teng milik keluarganya, dan ia pun baru paham apa sebabnya liuabuhwiai si rasul seruling ini sudi jadi juru tulis dalam gedung keluarganya. Sebaliknya si bunga mawar putih agak sangsi, ia berseru, HMM cuma setan mau percaya ucapanmu, jarang. Sekali orang tahu akan rahasia mutiara sakti di atas sioloo Ciliong Teng tersebut, mana mungkin bisa lenyap secara mendadak, lagi pula kurang satu saja di antara mutiara atas sioloo, kehebatan mustika itu tidak akan nampak, orang lain tidak akan sebodoh itu dengan mencuri salah satu saja di antaranya. Ciam Poe, kau telah salah menuduh guruku, serulim kian hao o buru-buru. Hioloo tersebut merupakan barang mustika keluarga kami, di atasnya memang semula ada sebutir mutiara, tapi benda tersebut sudah lenyap sejak 20 tahun berselang, guruku sama sekali tidak tahu akan kejadian itu. HMM kalau begitu usaha tua bangka si Liu ini pun menemui kegagalan total kata si bunga mawar putih agak kecewa. Hanya tidaklah pantas kalau ia turunkan ilmu silatnya kepadamu, kau adalah keturunan pembesar, masa depan sangat cemerlang, apa gunanya ikut melibatkan diri dalam kancah dunia persilatan titik. Lim kian hao o tersenyum, ayahku sudah bosan menjabat pangkat, maka beliau larang Boampoe untuk menduduki pangkat pula, apalagi dasar watak Boampoe suka keluyuran. Di samping cocok dengan seleraku, dengan belajar silat ini aku pun bisa lindungi keselamatan ayahku. HMM disinilah letak ketololan ayahmu, sejak dulu tahu begini aku tidak akan berlaku sungkan-sungkan lagi kepadanya, sewaktu meninggalkan surat ancaman semestinya sekalian putebas batok kepalanya titik. Setiap manusia punya cita-cita yang berbeda, aku harap Ciampoe pun sudah pikirkan masalah ini terlalu sederhana, sewaktu Ciampoe titahkan dayang cilik itu meninggalkan surat ancaman, Boampoe serta guruku telah mengetahui akan hal itu, asal ia berani bertindak lebih jauh, tidak mungkin ia bisa tinggalkan tempat itu dengan mudah. Bajingan cilik yang tak tahu diri, berapa banyak yang telah diajarkan tua bangka si liu kepadamu, berani betul bersikap kurang ajar di hadapanku teriak si bunga mawar putih marah-marah. Berganti pada tahun berselang, akan kukasih pelajaran langsung kepadamu agar kau tahu lihai. Titik. HAAA, 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 Peksian Cu, harap jangan marah. Selalu wabuh wia sambil tertawa terbahak-bahak, kita berdua sudah merupakan malaikat pintu yang terbuat dari kertas belaka, di luar kelihatan keren dan menakutkan padahal dalam kenyataan, kosong melompong biarlah mereka dari angkatan kedua yang menyelesaikan persoalan ini. Tanda seru. Si bunga mawar putih menghela napas sedih, meskipun di luaran ia kelihatan tenang, setelah termenung beberapa saat lamanya ia berkata kembali kepada muridnya. Anak HAAA, Janji 10 Tahunku dengan Peksian Cu terpaksa harus kuserahkan kepadamu untuk diselesaikan usia nonalik kurang lebih sebanding dengan dirimu, hanya ia masuk perguruan lebih duluan, nama besarku selama ini telah kuserahkan di atas pundamu semua, harap kau tahu diri dan berjuang sedapat mungkin. Tecu mengerti, Tecu akan berusaha sekuat tenaga agar suhu tidak jadi kecewa. Titik. Liu Buheye tertawa getir, ia lantas berpaling ke arah si bunga mawar putih dan berkata lebih lanjut. Mari kita mengundurkan diri dan saksikan jalannya pertarungan ini sambil berpeluk tanggan, teringat 10 tahun kemudian bakal muncul kembali untuk mengalahkan diriku, AAAA. Siapa sangka kita berdua sudah buang waktu 10 tahun dengan percuma, janji ini akhirnya harus diserahkan kepada orang lain untuk diselesaikan titik. Mula-mula si bunga mawar putih menghela nafas panjang, diikuti serunya dengan keras. Tua bangka Silyun, kau jangan bangga dulu, 10 tahun berselang aku berhasil kau kalahkan, belum tentu ini hari kau menang kembali, seandainya Hang Hwiat tak berhasil menangkan muridmu, aliran sungai di bawah jembatan ini merupakan tempat kuburku. Ciam Poe, apa gunanya kau paksakan keretakan ini serulim kian hao o tertegun bukankah kau tiada terikat dendam atau sakit hati berdarah dengan guruku menang kalah dalam suatu pertarungan sudah merupakan suatu kejadian yang jamak. Keparat cilik, tak usah kau nasihati diriku, tukas si bunga mawar putih teramat gusar. Selama hidup si bunga mawar putih hanya menderita kalah satu kali, meski bunga mawar harum semerbak setiap tahun, kapan ada batang tumbuh kembali setelah tumbang? Lim kian hao o bungkam dalam seribu bahasa, ia tahu bulim ciam poe ini telah memandang namanya lebih penting dari nyawa sendiri, sedang gurunya sendiri meskipun tidak mengutarakan kata-kata tersebut, dalam hatinya pasti punya pandangan yang sama seperti si bunga mawar putih. Beberapa saat ia membungkam, akhirnya duduk bersila di atas ujung jembatan dan ambil keluar sebuah seruling pendek dari sakunya. Benda tersebut merupakan senjata mustikasi rasul seruling Liwabu Wiyye, walaupun gurunya telah wariskan seluruh kepandainya serta iramanat lagu kepadanya, seruling itu sendiri baru diserahkan kepadanya pagi tadi, waktu itu dengan tangan gemetar dan air matu bercucuran gurunya serahkan seruling itu kepadanya, seolah-olah ia telah serahkan jiwanya kepada dia. Sementara itu Lin Hang Wiyye pun telah duduk pula di hadapannya, alat pipanya yang kemarin masih berada di tangan, hanya catnya telah dihapus sehingga kelihatan wajah aslinya. Kedua belah pihak sama-sama menanti dengan tenang, menantikan duel seru yang bakal berlangsung. Lama, lama sekali, akhirnya Li Hang Wiyye bertanya dengan suara lirih. Apakah Kong Cu sudah siap? Sudah siap sahut Lim Kian Hao tersenyum, selama belajar silat sembilan tahun, baru kali ini Chai Hai turun tangan secara resmi, dapat bertemu dengan peristiwa sebesar ini dan Nona yang begini cantik sebagai musuh, sekalipun kalah aku pun merasa tidak kecewa. Di antara nada yang gagah terselip nada halus menawan, Li Hang Wiyye merasa hatinya bergerak, dari biji mata pun terpancar keluar cahaya yang sangat aneh. Hang Wiyye Bentak si bunga mawar putih dari samping, pertarungan ini menentukan mati hidupku, kau jangan anggap sebagai suatu permainan belaka. Seluruh tubuh Li Hang Wiyye bergetar keras dengan cepat ia pusatkan perhatiannya ke atas senjata, jari tangan menari. Di atas senar dan muncullah serentetan irama nyaring yang sangat menusuk pendengaran. Kemarin malam Elo Ocean Hex sudah pernah mendengarkan irama lagunya, namun keadaannya jauh berbeda dengan malam ini. Kemarin suaranya kosong tak berisi, paling banyak menyeret orang ke dalam lamunan, sebaliknya pada malam ini dibalik irama tersebut seolah-olah penuh berisi benda yang berwujud, seakan-akan terdapat banyak sekali jarum yang tajam sama-sama menembusi badannya, begitu sakit rasanya sempat keringat dingin menguncur keluar membasahi tubuhnya. Untung dengan cepat irama seruling dari Lim Kian Hao segera berkumandang dan mengalun di angkasa, suaranya lembut dan memanjang bagaikan benang yang tiada berpangkal. Makin cepat irama paipa tersebut, makin lembut suara seruling, kekuatan mereka boleh dikata seimbang. Liu Buhoye serta si bunga mawar putih pejamkan mata memperhatikan irama tersebut, seakan-akan dari gabungan irama seruling dan paipa mereka terkenal kembali pengalaman masa silam. Air sungai yang mengalir dengan tenang di bawah jembatan tiba-tiba mulai beriak dan akhirnya menggulung dengan dasyatnya menghantam tepi sungai dan menghajar tiang jembatan. Seluruh permukaan bumi bergetar, batu bata berjatuhan dan rontok ke dalam sungai. Elo Ocean Hector kejut bukan kepalang, jantungnya berdebar keras menyaksikan peristiwa tersebut. Irama lagu semakin gencar, suara paipa bergema bagaikan gemuruh selaksa prajurit yang berlarian di lapangan. Dan pertarungan suaranya gagah hebat dan penuh semangat. Di atas air muka si bunga mawar putih pun mulai terlintas rasa bangga, sedang Liu Buhoye kelihatan murung. Ia tidak sangka kalau kehebatan yang dimiliki Li Hang Huye jauh di atas kemampuan si bunga mawar putih tempo dulu. Tetapi sewaktu ia perhatikan pula irama seruling dari Lim Kian Hao, hatinya semakin terperanjat bercampur keheranan. Air muka si anak muda diliputi ketenangan serta keramahan yang luar biasa. Ia sama sekali tidak terpengaruh oleh irama gagah yang kuat dan dahiat itu. Irama serulingnya tidak melawan tapi cuma bertahan. Seakan-akan samudera luas yang tenang tak berombak mementang di seluruh permukaan. Ketika prajurit yang kuat dan menerjang dengan hebatnya tiba di tepi samudera, mereka segera berhenti prajurit yang lebih ganas dan lebih buas pun tidak mungkin bisa bertarung melawan samudera. Mereka hanya bisa mencaci maki, menantang di tepi samudera dengan sia-sia belaka. Menyaksikan hal tersebut, dalam hati Liu Bu Huyai merasa sangat girang, segera pikirnya. Sungguh luar biasa bocah ini, irama lagu Chiang Heileng kuajarkan kepadanya hanya sebagai permainan belaka, siapa sangka ia sudah lebur irama tersebut ke dalam ilmu silat. Senyum kebanggaan di atas wajah si bunga mawar putih lenyap tak berbekas berganti dengan wajah gelisah dan tidak tenteram. Agaknya Li Hang Huyai sudah teliasen terseret ke dalam kancah kegusaran jari tangannya menari semakin cepat, boleh kata bagaikan terbang saja bergerak ke sana kemari tiada hentinya, napsu membunuh yang terkandung di balik irama lagu itu pun semakin dasyat. Seakan-akan jenderal yang memimpin pasukan tersebut sudah jadi gila, ia perintahkan anak buahnya menerjang ke tengah samudera, bagaikan orang tidak waras, bagaikan orang kehilangan akal sehat menerjang titik dan menerjang terus ke depan. Li U Bu Huyai tersenyum, kembali pikirnya. H. O. O. Jiai sungguh pandai, saat ini dayang tersebut sudah kehilangan akal sehatnya, asal ia ubahi rama lagunya jadi wang hang ing atau mengiring angin puyuh, seketika itu juga di atas permukaan samudera, bahkan lebih lembut dan lebih halus. A. 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 Sayang, sayang mengapa bocah ini sudah buang kesempatan sebagus ini? Pikir Li U Bu Huyai gegetun, irama Chiang Heilengmu akan bertahan seberapa lama kalau tidak menghancurkan dirinya sekarang, mau tunggu sampai kapan lagi titik. Ia angkat kepala, tampaklah air muka si bunga mawar putih telah berubah pucat-pias bagai mayat, air matu berlingang membasahi wajahnya, dengan sinar matu mendelong ia sedang memperhatikan air sungai yang mengalir deras di bawah jembatan. Ia segera mendusin pikirnya lebih jauh. Aku sungguh bodoh sudah hidup setua ini tapi kalah dalam keteguhan iman, sekalipun pertarungan ini berhasilku menangkan dan si nenek tua itu dipaksa mati, apa gunanya? Tanda tanya apa keuntungannya? Sepuluh tahun berselang aku langsungkan duel mati-matian melawan si nenek tua itu dengan akibat kedua belah pihak sama-sama terluka parah meskipun nyaris lolos dari lubang jarum, tapi apa gunanya? Berpikir sampai di situ, ia pun jadi sadar kembali timbul rasa menyesal dalam hati kecilnya. Dalam pada itu si bunga mawar putih menghela nafas panjang dan lambat-lambat berjalan ke tepi jembatan siap melompat ke dalam sungai, sebab ia sadar muridnya tak berpakal. Bisa menangkan Lim Kian Hao Sekal Dabi pun Li Hang Huyai berusaha untuk terjang ke muka dengan segenap tenaga, tapi akhirnya ia akan kehabisan tenaga dan mati. Liu Bu Huyai ingin berteriak memanggil dirinya, tapi ia sadar tenaga dalamnya telah musnah, sekalipun berteriak juga percuma, ia tak berakal bisa menangkan irama paipa yang nyaring. Ketika si bunga mawar putih berjalan sampai separuh jalan tiba-tiba ia berhenti, sebab pada saat itu irama paipa dari Li Hang Huyai telah berubah jadi ringan, halus, dan lunak. Seakan-akan jenderal yang memimpin penyerangan itu sudah sadar akan tiada ujung pangkalnya samudera, ia berpaling dan memerintahkan pasukannya kembali ke tepian. Kemudian ia lepas pakaian perang, membubarkan anak buahnya dan meninggalkan keramaian dunia. Suara genta gereja menarik kedatangannya, para padri sambil tersenyum menanti kedatangannya, membawa ia masuk ke dalam kuil, cukur kepala dan jadi padri, hidup tenteram penuh kedamaian. Irama paipa telah berhenti, irama seruling pun berhenti, air sungai jadi tenang kembali. Perlahan-lahan Li Hang Huyai tersenyum lega, keringat mengucur keluar membasai wajahnya, Lim Kian Huyai pun bangun berdiri, pada ujung bibirnya tersungging senyum memuji. Kongcu kepandayanmu tiada tandingan, aku yang rendah merasa takluk dan sadar bahwa aku bukan tandinganmu. Kata Li Hang Huyai sambil menjura dalam-dalam. Nona kau terlalu sungkan, kepandayan Chai Huyai pun hanya terbatas sampai di sini saja, sahut Lim Kian Huyai sambil tertawa. Kalau Nona bersikeras melanjutkan pertarungan tadi, Chai Huyai tak tahu apa yang harus dikerjakan, sampai akhir pun paling-paling kedua belah pihak sama-sama menderita kalah, untung Nona cerdik dan buru-buru tarik kembali serangan sehingga Chai Huyai dengan susah payah dapat mengimbangi atas maksud mulia Nona. Aku merasa amat berterima kasih sekali. Merah jengah seluruh wajah Li Hang Huyai. Kongcu, apa gunanya kau putar balikan fakta serunya? Tadi, terang-terangan Kongcur Tkir punya kesempatan baik untuk rebut kemenangan, tapi Anda bertahan belaka, justru itulah aku yang rendah berhasil menyelamatkan jiwaku. Nona, kau salah besar, ketebalan Iman Chai Huyai tak dapat memadahi Nona, selama bertahampun aku tergantung pada ketenangan jiwa, seandainya suatu saat timbul niatku untuk melawan, niscaya jiwaku sudah direngut dari muka bumi titik. Seolah-olah sedang memikirkan sesuatu, Li Hang Huyai tundukkan kepala dan mengungkam. Beberapa patah kata dari kedua orang itu segera membuat dua orang tua itu jadi tertegun, lama sekali Li Wabu Wiyai baru menghela napas panjang, ujarnya. Peksiancu akhirnya sengketa antara kita berdua pun berhasil diselesaikan. Si bunga mawar putih tersenyum lega, E.E.I. Tua Bangka Silyun, Kiong Hie Kau berhasil mendidik seorang murid yang bagus, serunya. Ha-ha-ha, 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 murid Siancu pun luar biasa, seandainya sepuluh tahun berselang kita miliki kebesaran jiwa seperti mereka berdua, ini hari kita pun tak usah merana dan tersiksa macam begini. Terlambat sudah menyesal pun tak berguna, karena kita harus bersyukur karena kita tidak terperosok lebih ke dalam, pada akhir hayat kita masih bisa selesaikan peristiwa ini secara baik-baik. Kabut pertarungan akhirnya berubah jadi awan kedamaian, liku-likunya masalah ini hanya empat orang itu yang paham, Elo Osean Hek serta Cikian tidak akan mengerti tapi mereka tahu masalah ini telah berlalu, Elo Osean Hek merasa tenteram sedang Cikian masih kurang puas, tempelengan yang diterima akibat Lim Kian H.O.O. masih belum sempat dibatas. Pe Siancu terdengar Liwabu Wiyai berseru sambil tertawa, peristiwa masa lampau sudah berlalu, persahabatan pun sudah terjalin kembali. Kami yang kesitu ataukah kalian yang datang kemari waara da brabe kalau kita harus bercakap-cakap dengan air sungai sebagai penghalang titik? Eeei, Tua Bangka Silyun, mengapa pada mulutmu tak pernah tumbuh gading? Apa artinya di tempat yang gelap gulita seperti ini? Mari kita menuju ke perahu dari Liwabu Wiyai saja. Undang si bunga mawar putih sambil tertawa. Waduh, waduh, buat aku si Suyarudin tak berani kunjungi tempat seperti itu, semalam seribu tahil perak, Wah jumlah itu cukup buat penghidupan loohu dalam setahun, aku harap memandang di atas wajah sahabat lama kasih potongan beberapa persen buatku bagaimana? Haaa, 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 setelah punya murid yang kaya, apakah kau takut kekurangan uang? Liwabu Wiyai ingin mengucapkan lagi beberapa kata gurawan, tiba-tiba ia saksikan air muka Liwabu Wiyai berubah hebat, sambil tudingkan alat paipanya ke arah depan, ia membentak keras. Siapa yang kasak kusuk di sana? Dari balik kegelapan terdengar dengusan beberapa orang, kiranya di balik alat paipa itu tersembunyi puluhan jarum. Wee Hoa Ciam, jelas orang-orang yang bersembunyi di balik kegelapan berhasil ia lukai. Di susul dengusan berat tadi, dari empat penjuru muncul bayangan manusia langsung mengurung mereka, jumlah mereka puluhan orang, bahkan gerak-geriknya lincah dan mantap. Menyaksikan kejadian itu Liwabu Wiyai terkesiap, buru-buru serunya ke arah muridnya. Aduh celaka, mereka sudah menemui kejadian, mari kita segera tengok ke sana titik. Sungai kecil itu hanya selebar dua tombak, ditambah pula kutungan jembatan yang menjorok ke depan, jaraknya semakin dekat lagi, meski tenaga dalam yang dimiliki Liwabu Wiyai sudah lenyap namun dasarnya masih ada, dengan ringan ia berhasil meloncat keseberang di susulim kian hao-o dari belakangnya. Elo Osean Hek pun ada maksud ikut menyeberang namun entah apa sebabnya tiba-tiba ia berhenti. Liwabu Wiyai yang barusan tiba di tepi seberang segera mendengar suara teguran dari seseorang di antara para pengurung tersebut. Eeei Liwabu Wiyai, bagaimana kau pun sampai di sini?